Mama, hari ini tiga hari sudah aku tanpamu. Rindu itu datang, namun aku tak bisa memelukmu lagi. Saat malam datang, kuambil air wudhu. Di kamarmu terdengar lantunan ayat suci dikumandangkan. Yang tak henti-hentinya berdoa untukmu, mah. Pria paruh baya itu adalah bapakku. Temanmu yang sudah puluhan tahun bersama. Menua bersama, beruban bersama. Sayap kirinya kini telah patah. Kutahu dia terluka. Dengan suara lirih namun hidmat. Kulihat dari balik pintu, meski hanya setengah ku mengintip. Air mata ini tak terbendung lagi. Bapak sesekali tersedak sambil menahan tangis. Ya Allah, kuatkanlah kami atas kepergian mamah. Kami ikhlas, namun kami manusia biasa yang kehilangan. Mama, aku ini bukan seorang perawat. Tapi dengan izin Allah, aku bisa ada waktu untukmu. Ada kesempatan. Seperti kau merawatku dulu sewaktuku kecil. Waktu yang sangat singkat ini, rasanya masih belum cukup membalas semua pengorbananmu, ma. Namun apalah daya anakmu ini. Tidak bisa menolongmu ketika kau meraung-raung kesakitan. Ketika kau mulai menyerah. Aku pun kalah. Ketika kau bilang tidak kuat. Aku pun takut teramat sangat. Tiga anakmu ini yang selalu mendoakan. Mama, ku ikhlaskan kau pergi. Kami mendampingimu saat kau melepaskan dunia ini. Semoga engkau tenang di alam sana. Dan kelak Allah kumpulkan kita kembali. Aku masih ingin menjadi anakmu, ma. Kau ibu yang hebat. Kau ibu yang kuat. Wahai Allah. Ampunilah. Rahmatilah. Bebaskanlah. Lepaskanlah. Dan muliakanlah. Tempat tinggal mama. Bersihkanlah dari segala kesalahan. Seperti baju putih yang bersih dari segala kotoran. Masukkanlah ia ke dalam surgamu, ya Allah. Lindungi dari siksa kubur serta pitnahnya. Dan siksa api neraka. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tunggu sahabat. Amin. 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 Terima kasih.